Intro Dikutip dari CNBC Indonesia.com Volume perdagangan Rusia dan Indonesia melonjak hingga 50% pada tahun ini hingga September 2022. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Hal ini terjadi saat kondisi geopolitik dunia memanas dengan sanksi yang terus dijatuhkan barat kepada Rusia akibat serangannya ke Ukraina. Dalam sebuah pernyataan pers, Duta Bersar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiva memaparkan pihaknya optimis bahwa di akhir tahun ini perdagangan kedua negara akan mendekati target 5 miliar USD atau setara 77 triliun rupiah. Meski begitu, Lyudmila mengatakan bahwa angka dan target ini masih berpotensi untuk dinaikkan. Upaya pun sudah dilakukan dengan rancangan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan persatuan ekonomi Eurasia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!